Oke guys, welcome back to Melbro Gaming Channel, No Game No Life, dimana pada video kali ini, gue bakal review Guild War. Jadi ini lawan Guild X and Pipip, lawannya. Jadi dulu, Guild gue bisa dibilang gak imbang ya sama dia. Tapi ini karena udah mulai balance, tim gue udah mulai kebentuk, jadi mungkin ini agak seru. Bisa dilihat. Saksikan langsung ya, jadi gue gak tau nih menang apakah bener-bener live review. Oke, itu aja guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat subscribe dan like, karena dengan subscribe dan like kalian bisa mendapatkan info menarik dan terlengkap seputar ID Legend Indonesia guys. Dan jangan lupa, nyalain notifikasi. Oke, langsung aja, jadi gue ngecek dulu, biasanya Valkyrie gue ketukar-tukar sama Fender soalnya. Wait, wait, oke langsung aja. Nggak usah lama-lama. Nah, lawannya Ana Cebulska Limbu. Ini gue takutnya kalau ada shock therapy mereka pake impact atau semacamnya sih. Nah, ini line-upnya mirip idea yang mau gue giveaway ini. Giveaway kan nih. Oke. Waduh, gak kesailan nih. Oke, kita. Padahal udah sakit loh itu demetroki gue. Sementara masih... Ah! Ngas tu di aduh. Pusing nih Pak Lado. Wah, ini nih di luar dugaan nih. Wah, 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 wah. Shock therapy guys. Baru musuh pertama. Aduh, waduh, waduh, waduh. Waduh. Wah, ini gila. Gila Poseidon-nya mantap ya. Mantap, boss. Ini apa nih namanya? Limbu. Mantap, mantap. Line lu. Anti-mainstream. Soalnya jarang lead-lead kayak gini pake line-up kayak gitu. Tapi itu bagus, itu serius. Dikasih itu ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Nice, nice. Nice line-up. Ini loh yang bikin susah. Karena gue lebih counter nyarinya musuhnya itu Loki. Jadi otomatis yang ngincer garis depan tuh jarang. Makanya gue rada shock ketemu Poseidon. Bagus. Dia dikasih impact. Wah. Mantap, mantap, mantap. Jadi gue lebih gak konsen ke musuh yang gini sih. Kayak lebih ke late game. Dia kan maksudnya middle late. Tapi dia bagus banget. Serius. GGWP, bro. Nanti gue kasih tau anak grid gue. Oke, namanya anak cebul ska. Ini line-up gue yang lama. Persis kayak mirror match dulu ya. Cuman bedanya gue sekarang venture-nya udah hilang. Ganti Rafael. Oke, kita lihat pake buff 3. Jadi dia ada tambahan 10% ya. Silent. Oke, ada silent. Spin-nya. Oke. Kita lihat. Waktunya masih belum terlalu sakit. Ya, soalnya gue punya buff ya. Nah. Not bad. Ini dia kalau punya Rafael seru lagi nih mirror match sama gue. Ya, ini banyak menangnya sih. Si. Bomb. Udah keliatan pattern-nya. Oke, guys. Duh, bet. Sakit. Gue tuh paling seneng liat Rafael ngasih tamen terus dibukulin sama vendor. Begitu pula sebaliknya kalau musuhnya ada Rafael terus vendor gue udah full. Kayaknya keren gitu. Bye-bye. Oke. Mantap. Ini kayak flashback ya. Tim gue yang lama kayak punya dia. Anak cebul ska. Well played, Bo. Itu nomor 2 lu. Limbu bahaya itu. Oke. Gue kasih tau nanti anak gold. Oke, oke, oke. Nanti gue suruh lawan Felicia. Itu bisa itu. Oke. Kira-kira gitu. Next. Kita langsung coba. Tire Elf ya. Kita coba. Karena singkat pada jelas aja ini. Kayak lebih. Kalian lebih ngeliat. Kalau ada shock therapy kayak impact tuh. Bikin kaget loh. Serius. Nusukin. Bam. Aduh. Yang di depan langsung pusing. Makanya kalau kalian punya hero buff tuh kasih impact. Biar depannya tuh gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah gak masalah ya ke silent ya. Soalnya ada si Rafael gue debuff. Nah ini santapan Loki gue ini. Wah, Loki-nya gak dapet buff speed guys. Oke. Siap. Bam. Oke Loki. Tunjukkan pedang failmu Loki. Mampus. Sekali lagi. Mampus. Gila tuh kalau gue kasih impact sih. Gila tuh kalau gue kasih impact sih. Cuman tuh gue ada rate sih. Yang bikin bagus. Bisa gue kasih impact nih. Kayaknya impact lebih nyolot. Segar etek kalian. Mampus. Hmm. Iya Buset itu Kena pun terus Rafaelnya GGWP guys Mantapu jiwa Mampus Ya itu ya Intinya kalian biar terus mikir musuhnya Kalian kombonya mau nyerang yang belakang Atau mau nyerang yang depan Jangan pake sping Terus temennya Dark Lord Dark Lordnya nyerang depan Spingnya nyerang belakang Ini tujuan gue pake Loki Pake sping Pfeil kiri ya Buat nyerang yang belakang Nyerang sekarat Nyerang sekarat Terus yang Lokinya nyerang Warrior Nyerang yang Attack tertinggi Jadi Assassin Gue dikelilingin Assassin Assassin Oke Kita Rangkum dikit ya Jadi intinya Dia Lineupnya bagus Terjangkau Si Limbu ini Dan juga Poseidonnya shock Ada Impactnya Bagus banget Dia lineup terbalance Dan terjangkau banget Free player VIP rendah Bisa Ini pasti bisa Free player sama VIP rendah Dan lineupnya Bagus Banget Buat di depan Kalo yang ada Hero corenya Kayak gue Rafael gitu Kena impact Mampus sih Itu bagus karena Poseidon nyerangnya Yang depan ya Oke ini kita Gacha dikit Siapa tau Hoki guys Oke Gue lupa Tadi Punya Scroll ya Tapi ini Ada lagi Ana Cebulska Seperti yang Gue omongin Nah Ana Cebulska tuh Masa lalu gue Mirip Lineupnya Kayak gini Dia minusnya di Healernya Cuman satu Dan di depan Tanknya pasti Vendrir Dimana Vendrir Butuh support Lebih Kalo mau dikasih Kalo mau Kan Posisi gue Vendrirnya Gue hilangin kan Karena gue Masih rada kurang Serk sama Vendrir Gue masih kejauhan Equipnya Jadi gue carinya Valkyrie Karena lebih Bantu damage Dan juga Pukulan roh Sementara Vendrir Mukulnya depan Gue gak butuh Pukulan depan Dan Cilimbu ini Lineupnya Bagus banget Walaupun Keliatan biasa Gak ada pake Drag sama light Tapi dia bisa menang Intinya itu Menang Kalo lu udah kreasi Dan kalah ya Berarti masih ada Salah yang sama Lineup lu Tapi ini hebat Mantap bro Semoga nanti Gamenya seru ya Dari Good X N Pip pip Kaca dikit guys Semoga dapet Hero dark Karena gue butuhnya dark Lightnya Guales aja Oracle nya masih punya satu Soalnya Masih jauh Damn Doomseyer Lumayan lah Oke Dapetnya ternyata itu doang guys Semoga kalian terhibur Dan dapet manfaat dari video ini guys Jangan lupa buat subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa Karena kalian bisa dapat Informasi menarik Dan terdekat seputar Idea Legends Kalo bagus juga videonya Jangan lupa di like ya Notifikasinya nyalain Jangan lupa Oke itu aja guys Dari gue Thank you for watching See you on the next video guys Bye 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 bye